Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda Dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan Selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 15 September 2021 Kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria Berduka Cita Injil hari ini diambil dari Yohanes Rabu 19 ayat 25-27 Kita diingatkan untuk selalu tekun dan setia Menjalankan tugas panggilan kita Apapun tantangan yang kita hadapi Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Memberi kami seorang ibu yang begitu setia dan tekun Mengikuti panggilanmu Walaupun alami banyak tantangan hidup Ia tetap setia memegang teguh janjinya Tuhan bantulah kami Semoga kami pun tetap berpegang teguh pada sumpah Yang sudah kami iklarkan Entah sebagai orang biara Atau orang yang menikah Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu Dapat kami hayati Dan amalkan dalam hidup Harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes Bapak 19 Ayat 25 Sampai 27 Dimuliakanlah Tuhan Waktu Yesus bergantung di salib Di dekat salib itu Berdirilah ibu Yesus Dan saudara ibunya Maria Istri Klopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya Dan murid yang dikasihinya Di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu Inilah anakmu Kemudian katanya kepada murid-muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu Murid itu menerima dia Di dalam rumahnya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Sang Sabda Tema renungan kita hari ini Ialah Tekun dan setia Menjalankan tugas Panggilan kita Hari ini kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria Berduka Cita Injil hari ini Menceritakan kepada kita Apa yang terjadi Di Golgota Pada diri Bunda Maria Ibu Yesus Dan Yesus sendiri Keduanya Dalam situasi duka Yang sangat dalam Yesus Kristus Bergantung di kayu salib Dan Bunda Maria Berdiri di kaki salib Yesus Kristus Yang tidak melakukan Kejahatan Disiksa Dan diperlakukan Seperti penjahat Kelas kakap Sebagai seorang ibu Bunda Maria Pasti merasakan Betapa berat rasanya Menerima situasi Yang dialami Oleh anak tunggalnya Seandainya hal yang sama Terjadi dalam Keluarga Anda Dan Anda hanya Mempunyai seorang Anak tunggal Dan anak Anda Ditangkap Disiksa Dan dipaku Pada kayu salib Tanpa kesalahan Apakah Anda Masih sanggup Berdiri di bawah Kayu salib Menyaksikan Anak Anda Bergantung Antara langit Dan bumi Sambil seluruh tubuhnya Berlumuran darah Apakah Anda Masih punya Kekuatan Untuk berdiri Dan berkomunikasi Dengan anak-anak Anak Anda Yang lagi Menderita Dalam perikup Injil yang lain Kita mendengar Seorang ibu Janda di Kota Nain Anak laki-laki Tunggalnya Meninggal dunia Ibu ini Menangis Karena anak Tunggal Tumpuan harapannya Sudah Tidak ada Yesus Merasa Kasian Dengan dia Yesus Mendekati dia Dan berkata Kepada Ibu itu Jangan Menangis Hampir semua Ibu punya Sifat yang sama Mereka Sangat Merasa Sedih Di saat Mereka Ditinggalkan Oleh Anaknya Kita Kita Percaya Bapak Bunda Maria Pun Alami Hal Yang Sama Ia Merasa Sedih Alami Duka Cita Yang Sangat Mendalam Menyaksikan Anaknya Menderita Tetapi Kalau kita Ikuti Secara Teliti Kisah Injil Hari Ini Dari Salib Yesus Tidak Melarang Ibunya Supaya Jangan Menangis Ini Tidak Menceritakan Bahwa Bunda Maria Dan Maria Yang Lain Menangis Di kaki Salib Yang Kita Dengar Bahwa Dari Salib Yesus Memperkenalkan Ibunya Kepada Yohanes Dan Yohanes Murid Yang Sangat Dikasihinya Diperkenalkannya Kepada Ibunya Sambil Melihat Ibunya Yesus Berkata Ibu Inilah Anakmu Kemudian Katanya Kepada Muridnya Inilah Ibumu Sejak Saat Itu Murid Itu Menari Menerima Dia Di dalam Rumahnya Saudara Saudari Dan Anak-anak Yang Terkasih Dalam Kristus Sang Sabda Apa Kira-kira Pesan Dari Acara Perkenalan Bunda Maria Kepada Yohanes Dan Yohanes Kepada Bunda Maria Oleh Yesus Kristus Yang Pasti Bahwa Yesus Secara Resmi Menyerahkan Ibunya Kepada Yohanes Dan Meminta Yohanes Untuk Memperhatikan Ibunya Juga Secara Resmi Yesus Mengangkat Maria Menjadi Ibu Dari Yohanes Yang Kemudian Menjadi Ibu Dari Semua Para Pengikut Kristus Pendaftiran Pendaftiran Yang 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 Berkata Bahwa Bunda Maria Dan Yohanes Saling Membutuhkan Kedukan Maria Bisa Diperringan Disaat Ia Menceritakannya Kepada Yohanes Demikian Pun Sebaliknya Tidak Bisa Dibayangkan Kalau Disaat Kita Alami Duka Duka Cita Yang Sangat Dalam Kita Tidak Ditemani Oleh Orang Dekat Kita Kita Manusia Sangat Membutuhkan Sesama Untuk Saling Meneguhkan Dan Menguatkan Yesus Tahu Kebutuhan Psikologis Manusia Apa Yang Terjadi Di Bukit Golgota Adalah Pemenuhan Ramalan Simeon Tentang Yesus Dan Maria Bahwa Jibah Bunda Maria Sungguh Ditembusi Oleh Pedang Di Saat Ia Menyaksikan Penderitaan Anak Kandungnya Tetapi Biarpun Demikian Bunda Maria Tetap Teguh Pada Komitmennya Ia Tetap Melihat Dirinya Sebagai Hampa Allah Ia Tidak Lari Dari Semua Kenyataan Yang Sangat Menantang Hidupnya Sumpah Setianya Tetap Dipegang Teguh Dan Ia Setia Mengikuti Suka Duka Hidup Anaknya Bunda Maria Sudah Menjadi Bunda Kita Ia Adalah Tokoh Teladan Dalam Hal Ketabahan Menanggung Segala Derita Dia Betul Tekun Dan Setia Menjalankan Tugas Panggilan Sebagai Bunda Tuhan Apapun Tantangannya Kita Pun Diharapkan Untuk Melakukan Yang Sama Untuk Selalu Tekun Dan Setia Menjalankan Apa Yang Menjadi Tugas Kita Dan Siap Menerima Tantangan Apa Saja Marilah Saudara Saudari Dan Anak Yang Terkasih Rajin Rajin Meminta Bunda Maria Untuk Mendoakan Kita Agar Kita Pun Selalu Tekun Dan Setia Memikul Suka Duka Hidup Kita Demi Kristus Amen Marilah Kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Saudara Sekalian Dan Mereka Mereka Yang Kita Doakan Pada Hari Ini Dan Segala Aktivitas Kita Sepanjang Hari Ini Dilindungi Dibimbing Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Rukudus Amen Terima kasih Diberkati 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 Terima kasih.